Kembali lagi di Squawk Box Inmisi Indonesia, saya masih bersama dengan Direktur Pengelolaan Modal dan Investasi Intilan, Archit Noto Pradono. Pak Archit, kita kembali lagi berbincang mengenai bagaimana kemudian sektor properti yang saat ini sebenarnya masih cukup, kondisinya masih cukup tertekan. Saya nggak tahu Pak Archit melihatnya secara praktik seperti apa. Kondisi suku bunga ini juga cukup, apakah cukup menekan juga dalam progres, maksudnya raising up-nya untuk si properti secara keseluruhan Pak Archit? Suku bunga kalau saya lihat sudah cukup stabil dengan kondisi rupiah sekarang, saya pikir kita appreciate dengan pemerintah sampai hari ini suku bunga kita masih dalam level yang masih kita rasa masih cukup bagus ya. Masih belum menjadi satu kendala juga sebenarnya untuk belakangnya. Saya rasa saat ini suku bunga di level begini sudah cukup, bagi kita sudah saatnya realistis ya menurut kita. Tentunya suku bunga yang lebih murah akan sangat lebih menguntungkan bagi sektor properti. Tapi tentunya kita juga melihat keadaan eksternal saat ini pemerintah mempertahankan suku bunga begini buat kondisi properti sebenarnya sudah cukup bagus. Nah ada berbagai macam juga istilahnya bumbu yang diberikan pemerintah untuk mengelihatkan sektor properti termasuk relaksasi LTV, loan to value gitu. Apakah ini juga cukup terasa begitu di intilain, apakah ini juga cukup berpengaruh? Ya tentunya dengan loan to value banyak pembeli-pembeli dari KPR memang cenderung lebih meningkat. Tapi kita harapin lagi masalah daya beli serap ini bisa lebih bagus di pihak konsumen. Karena sebenarnya banyak pembeli sebenarnya banyak yang menahan untuk mereka untuk berbelanja di properti. Untuk menyaksikan lebih lengkap, klik link di deskripsi di bawah ini. Saya Maria Katarina, CNBC Indonesia, Pion Business.